Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ingin kawan Saya cangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini kawan-kawan Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk sektor market cap kali ini teman-teman ya Udah ada sedikit tanda-tanda untuk rebound ya Karena tadi siang itu berada di area 0,25 gitu teman-teman ya Bukan 0,25 sorry Di area 2,25 gitu teman-teman ya Dan kali ini berada di area 2,28 triliun Dengan persentase kenaikan sebesar 0,90% Bitcoin dominansi ini juga ikut naik Malahan ya cukup kuat, strong Sedangkan fair and great index ya bisa kalian lihat turun 3 poin ya Sedangkan kalau kita mengacu dalam price trending via coin market cap Ada GMA, PP, dan BIF teman-teman ya BIFI gitu ya PP ini gak ada obat nih ya Beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Nah dari segi Bitcoin sendiri Dia udah berada di area 62.600an ya Ribuan sebesar 1,64% teman-teman ya Nah kenaikan daripada Bitcoin disini ya belum disambut oleh overall teman-teman ya Walaupun udah mulai ada beberapa altcoin yang mencoba untuk bangkit Cuman masih banyak yang dalam tanda kutip mengalami penurunan ya Coba kalau kita masuk ke dalam sektor memnya sendiri teman-teman ya Bisa kita lihat sendiri dari segi market cap Ya segi market cap disini berada di area 53 teman-teman berarti ada persentase penurunan ya Karena terakhir kita bahas tadi siang itu kalau gak salah di area 54 Sedangkan trending volumenya ini juga ada penurunan teman-teman Karena tadi siang berada di area kepala 10 ya kan ini udah di kepala 9 Sedangkan kalau kita mengacu pada sektor mem seperti Dogecoin, Shiba Inu, Pepe ya ini udah mulai recover Pepe emang ngenaik lumayan gila gitu bro ya Pepe ini Waduh amazing sekali gitu ya Nah di tengah kenaikan daripada Pepecoin teman-teman Untuk beberapa hari terakhir ini bahkan sampai hari ini teman-teman ya Pepecoin while semeraih untung sekitar 8 kali lipat Karena harga mempertahankan momentum ke LTH baru gitu teman-teman ya Jadi koin Pepe memkriptokuransi bertema kata Terus melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Dimana harga Pepe mencapai all time hack barunya ya kan Sedangkan Wells mencatat keuntungan yang belum direalisasi sekitar 13 juta USD Wow kalau ini aneh gitu ya udah pensiun teman-teman ya 13 juta USD itu kalau kita mengacu price-nya ke rupiah ya kan 1 juta USD itu sekitar 15 miliar ya Kalau 13 tinggal kalian Kalian kalikan aja ya 15 kali 13 berapa Ketemu nanti ya oke Jadi Pepecoin yang baru-baru ini rame dibicarakan di komunitas kripto Telah melampaui semua ekspetasi pasar Melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Nah harga koin member tema kata ini mempertahankan momentum kenaikan yang mengesankan Naik sekitar 38% dalam 7 hari terakhir Nah lonjakan ini telah menyuntikkan optimis pasar dalam jumlah besar ke dalam koin Karena apa harga Pepe sekali lagi mencapai ATH baru Menyusul pemecahan rekor kemarin di area 1097 Dan hari ini udah berada di kepala 11 ya teman-teman Mantap jiwa ya Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi ya Jangan terbawa FOMO teman-teman ya Karena kebanyakan gini orang ketika udah melihat candle hijau itu Ya tangannya gatel Gatel dalam artian beli-beli-beli-beli Bahkan ketika ada candle merah ya Yang cukup signifikan Mereka cenderung takut gitu teman-teman ya Jadi harus mindsetnya dibalik Dan buat teman-teman semua Holder daripada Pepe koin ya Yang mungkin notabene hari ini udah dapet cuan Ingat jangan jadi kaum screenshot ya Jangan jadi kaum screenshotan gitu ya Kalian Taking profit lah dikit-dikit teman-teman Takutnya nanti kan koreksi kembali gitu ya Nah pada saat yang sama Di tengah kenaikan harga Pepe baru-baru ini Sektor ikan paus tercatat memperoleh keuntungan yang cukup besar Nah berikut adalah laporan mendalam tentang data paus terkini Seputar koin BP dan statistik pasar terkini Nah apakah Pepe ini bisa ke 1 rupiah dalam momentum ini Kemungkinan besar Pepe itu kalau untuk ke 1 rupiah 1,5, 1,6 bahkan ke 2 rupiah Itu sangat-sangat possible teman-teman ketika kita melihat apa Bull run dan alt session itu terjadi gitu teman-teman Itu pasti akan mendapatkan momentum yang cukup positif nih Untuk Pepe ini kalau menurut prinsip saya loh ya Tapi ingat tetap kalian harus disclaimer Nah well seuntung meskipun bukan pembeli awal Pepe Nah jadi bertenaga dengan bertentangan dengan narasi pasar yang berlaku Bahwa pembeli awal dan alamat uang cerdas memperoleh keuntungan besar dari Pepe Seekor paus telah berhasil mengumpulkan sekitar 13,9 juta USD Hampir ke 14 juta ya Hanya dalam 3 bulan sesuai dengan data yang diungkapkan oleh platform Analytic on Chain yaitu Sports Chain teman-teman ya Dimana keuntungan alamat paus dengan alamat OXA7DO ya Hampir diperkirakan mencapai 14 juta USD Di tengah pemompaan koin Pepe yang berkelanjutan baru-baru ini Nah sedangkan khususnya paus menghabiskan sekitar 1,56 juta USD Untuk membeli sekitar 1,40 triliun PP Antara Desember 2023 dan Februari 2024 Selanjutnya paus tersebut menjual sekitar 140,4 miliar PP seharga 1,75 Berarti kan dia modal udah keluar nih Modal udah keluar dengan modal awal 1,56 Dia menarik ya menarik modal dengan sedikit profitnya sekitar 1,75 juta USD Dengan menjual sekitar 140,4 miliar PP ya Nah jadi bisa dikatakan keuntungan dari Wells ini teman-teman ya Yang sedang ter apa ya Yang ada di dalam alamat ini itu tinggal keuntungannya saja Bahkan modal profit udah ditarik juga ya Mantap jiwa Itulah yang saya harapkan dari teman-teman ketika kalian udah profit Udah cuan ya kan Minimal modal Minimal modal itu harus keluar teman-teman Minimal modal keluar Ya syukur-syukur bisa plus profitnya seperti ini Kenapa? Karena ketika ada penurunan ya kan Setidaknya modal kita udah keluar ya Kita memiliki koin tanpa ngeluarin uang gitu teman-teman Dalam arti seperti itu gitu loh ya Jadi saya pun tidak bosan-bosan menyarankan kalian untuk taking profit lah Jangan di screenshot gitu ya Nah jadi sedangkan untuk sementara Koin PP mencapai LTH baru sebesar kepala 11.16 ya Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi aksi jual koin PP yang signifikan Token tersebut telah menanggung beban tekan jual yang meningkat Namun terus meningkat Oke memang kalau kita berbicara tentang koin PP teman-teman ya Untuk saat ini memang masih menjadi aset mulai dilirik oleh para banyak wealth teman-teman Karena beberapa hari terakhir juga banyak sekali yang melakukan penyerokan ya 1 triliun ada yang 4 triliun juga gitu teman-teman Ya miliaran PP juga diserok itu banyak Dan pemain retail udah mulai banyak yang masuk ya Inilah yang membawa persentase harga daripada PP mengalami rebound gitu teman-teman Bahkan reboundnya sampai ke membuat all time hack baru Mantap jiwa ya Jadi buat teman-teman semua ya tetap semangat teman-teman ya Kurangi sambat Saya kira 2025 kita akan mendapatkan momentum yang pas untuk taking profit 100% daripada PP Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuan Terima kasih telah menonton